Uang ilegal ke luar negeri itu hampir mustahil Presiden kedua di Indonesia dulunya, wah uangnya dimana-mana ada dis Kalau ini diterapkan di Indonesia mungkin orang-orang Dapat approval dari register untuk, oke ini uang Oke guys, kembali lagi bersama saya di bagian yang Kedua, jadi di bagian pertama kalian sudah tahu banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari share Mas Uli Tentang bagaimana pemerintahan di Jerman memberantas atau memitigasi, mengurangi korupsi Dan tentunya masih banyak yang perlu saya ingin ketahui dari Mas Uli Misalkan di international korupsi yang di uangnya, yang di transfer ke luar negeri atau money laundering Tapi sebelumnya mungkin, apa namanya, saya ingin tanya ke Mas Uli Bagaimana sih kalau political party itu di Jerman mendapatkan sumbangan dari masyarakat atau dari perusahaan gitu Apakah ada peraturan-peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh kedua pihak Dari penerima maupun pemberi gitu ya Bisa di share dengan saya dan teman-teman yang di Indonesia Karena generasi muda di Indonesia tentunya ingin atau ingin benar-benar merubah paradigma Atau juga sistem yang ada di Indonesia untuk kemajuan negara itu sendiri ya Jadi tolong Mas Uli bisa di share Iya, kalau di Jerman ada seperti sistem yang sangat strict dengan donasi dengan uang dari masyarakat, dari perusahaan Seandainya saya partai dan saya dapat donasi, uang itu harus di-register Ada register, harus di daftarin ya Dan setiap jumlah lebih daripada seribu Atau seribu dolar? Atau sepuluh ribu? Sepuluh ribu Sepuluh ribu dolar itu batasan? Iya, satu orang tidak boleh lebih daripada seribu Sepuluh ribu Sepuluh ribu ya Di Jerman berarti sangat ini ya, regulated ya Saya tidak tahu, saya bukan politisi teman-teman Jadi yang lihat video ini bisa komen di kolom komentar Seberapa besar atau adakah batasan-batasan dari penyumbang untuk political party Karena kita tahu Mas Uli Di Indonesia kalau orang mau menjadi pejabat pemerintahan Atau DPRT seperti itu, camat Oh no, camat bukan Bupati, gubernur mereka itu marketing campaign ya And they need a lot of sources ya, capitals Dan dari mana mereka dapat uangnya kalau tidak dari sumbangan dan juga political party itu Kalau di Jerman juga ada satu hukuman yang seperti protect the political parties Setiap election, eleksi, kalau saya dapat beberapa vote Saya dapat uang dari kapital, dari pemerintah budget Jadi setiap political party tidak butuh uang dari sumber lain Jadi kalau saya dapat banyak vote, saya dapat banyak uang dari budget pemerintah Jadi pemerintahan Jerman itu memberikan seperti anggaran kepada partai politik Di Indonesia juga ada seperti itu Ya, dan uang itu cukup untuk run campaign, untuk IGN Jadi mereka bisa Tidak perlu Ya, tidak perlu Karena memang saya mengerti Kalau saya punya banyak investment untuk election year Saya pasti juga lebih gampang terima uang korupsi Ah, oke Nah, yang dimaksud Mas Uli Kalau dia ingin menjadi seorang pejabat Ya Promosi Dan kalau misalkan promosinya tentunya mengeluarkan uang banyak Itu kan investment Jadi ada Capital G-nya nanti setelah menjadi pejabat ya Kalau di pilih gitu Tapi di Jerman tidak mungkin ini terjadi Karena Campaign, marketing campaign, political campaign It's funded by the government It's funded Setiap partai yang punya beberapa persen voters Yang dapat kapital dari pemerintah Dari budget pemerintah Jadi anggaran itu cukup tidak perlu lagi butuh uang dari masyarakat Ya, betul Ya, ini menarik sekali Terima kasih Mas Uli Terus kembali lagi Mas Uli Tadi kan empower ada peran masyarakat itu penting sekali Nah, di Indonesia Teman-teman mungkin juga ingin melaporkan seseorang Tapi takut ada intimidasi dari pejabat ini Ya, kalau di Jerman sendiri bagaimana mas? Untuk pelapor apakah itu anonimus orangnya Atau declare benar-benar ini ya Si A melaporkan si B yang dicurigai melakukan korupsi gitu Ya, kalau kita disini sudah tahu korupsi itu sangat-sangat buruk Jadi saya punya hint korupsi Polisi langsung Investigate Ya, they take it seriously Because they know it's a bad thing Itu sudah sangat di dalam otak orang Jerman Jadi mereka, kalau saya punya hint Saya langsung kasih tahu Karena it's inefficient for the whole society Right So, it's something It's something very important So, police, politics Everything in our system is against this corruption So, we take it seriously Sorry Bahasa saya No, it's bagus Bagus Ya, otoritas di Jerman itu benar-benar mengambil atau membuat tindakan yang benar-benar serius untuk men-stop menghentikan tindakan-tindakan yang mengacu kepada korupsi itu sendiri Nah, ini yang menar sekali Teman-teman ingin tahu banget tentang money laundry Misalkan gitu kan Di international Di Indonesia Teman-teman tahu semua bahwa Sebelumnya, misalkan Presiden kedua di Indonesia Bahasa dulunya Wah, uangnya dimana-mana Ada di Swiss Ada di Perancis Ya Jadi, international loopholes Bagaimana pemerintah Jerman itu menutup lubang-lubang pintu internasional untuk financial market? Ya 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 Kalau mau bawa uang dari Jerman ke negara lain itu sangat susah Karena semua transaksi memang di-track Jadi, kalau ada yang mau kirim uang cash ke negara lain Ya Dia harus bawa di dalam kopor Kalau saya tidak bisa ke bank dengan 1 juta dollar Saya tidak bisa langsung transaksi Karena bank harus bertanggung jawab uang itu dari sumber legal Oke Saya tidak bisa dapat uang banyak dan saya ke bank dan bilang Oh ini uang saya dapat di mana-mana Mereka bilang saya harus tahu sumber yang mana Kamu dapat uang dari mana Itu uang legal atau ilegal Jadi, saya percaya Mau bawa uang ilegal ke luar negeri itu hampir mustahil Pasti ada Pasti ada Tapi sangat susah dan hukuman juga sangat keras Kalau saya dapat Kalau polisi dapat seseorang yang Yang mau money laundering itu hukuman keras Wow Sangat serius sekali Berbicara tentang money laundering itu sangat menarik Ya Saya berbicara dengan contoh Di Swiss ada banyak kasus yang Dari pemerintah Apa Dari Middle East misalkan gitu juga Ada Dan ada International Corruption Watch Jadi ini juga Apa namanya Lembaga yang bagus untuk Menghentikan laju korupsi Dari sebuah negara Dari negara satu ke negara lain Terus Mas Uli Kalau Apa namanya Orang ingin menyumbang uang kepada seseorang Misalkan untuk International Loophole Ya Mesti ada celah-celah untuk melakukan korupsi Baik yang lokal maupun International Ini yang International Bagaimana kalau misalkan Oh saya tinggal di Swiss Saya mau kirim uang ke Indonesia Untuk sebuah political party Atau bagaimana Itu kan bisa jadi Katakan Oh ini untuk investment ini Gitu Kan salah satunya International Loophole Untuk money laundering Itu Untuk di Jerman sendiri Bagaimana mas? Itu sama Saya bisa Kirim uang Donasi Ke partai Jerman Tapi saya harus Teglir Saya harus Dapat approval Dari register Untuk Oke Ini Uang Donasi Dari saya Ke partai XY Dan Saya tidak boleh Lebih daripada 10 ribu Euro Dan Saya juga harus Per orang Per orang Per orang Per perusahaan Per perusahaan So it's a small amount Compared to What you need Dan juga Saya harus Yang uang itu Saya harus Kasih serius Or I have to I have to Prove That it's my money Okay It's legal money So Ya Saya bisa Saya bisa dunai Tapi memang Harus transparan Harus di approve Dan Ya Itu provide And I think Juga Di antara Dua negara Juga Ada patasan Berapa Juta Juta Bisa dikirim Saya kurang tahu Kalau di Indonesia Mungkin 50 juta Atau Saya tidak tahu Mungkin teman-teman Yang tahu Tentang Batasan-batasan Sumbangan Yang diperbolehkan Untuk Ditransfer Ke Political Party Supaya Transparan Bisa komen di Video ini ya Thank you Ya One thing Kalau bank-bank Di Jerman Juga Sangat Strict Dengan Uang dari luar negeri Oh Karena mereka yang harus Prove Kalau sesuatu terjadi Saya Bukan saya yang Masuk di penjara Tapi yang di bank Karena bank itu Menerima Harus bertanggung jawab Semua uang Yang ada di bank Dari super legal Okay So Responsibility Is not With the person Who sent the money But with the bank That's also A very good Protection Kalau yang ini Di Indonesia Sudah ada Mas Uri Jadi Ada Batasan transaksi Di perbankan Tiap Apa namanya Tiap customer Itu punya Beda-beda Apa namanya Regulasi Jadi Ada yang misalkan Kalau tidak salah Transaksi untuk perusahaan Itu Perharinya Yang saya tahu Itu 50 juta Perharinya Itu Kalau lebih dari itu Itu Tidak boleh Tapi Tidak tahu Apakah peraturan ini Berubah Atau Tidak Teman-teman Bisa comment Di Channel ini Ini Menurut sekali Mas Uri Terima kasih banyak Btw Batiknya bagus Dari mana? Ini dari Papua Saya dapat itu Waktu saya tinggal di Indonesia Oh Teman dari Biak Dan saya suka Tapi Di sini Tidak banyak kesempatan Untuk pakai batik Karena Harus ada 17 Agustus di Bank Ada ya Ya Next time kita bisa pergi ke Bank Tapi tahun ini Kayaknya tidak mungkin Karena masih Ada Covid-19 ya Unfortunately Mas Terima kasih banyak Sudah Berbagi Informasi Dengan kami Dengan saya Dan teman-teman Di channel saya Dengan sering hati ya Saya harap Bisa bantu orang Bisa Jadi juga Ya For me also very important Ya Kalau ada pertanyaan Atau Apapun Tentang Bagaimana mitigasi korupsi Atau Topik yang lain Teman-teman bisa Comment Di kolom komentar Tentunya Dan Terima kasih sudah melihat video Kami berdoa Tentang Bagaimana mitigasi korupsi Dan Kami Saya bertanya Untuk belajar Dari Negara Jerman Tentunya Karena Jerman Mengalami Hal Yang dialami Oleh Indonesia Sebelumnya Dan Jerman sudah menjadi Negara yang Lebih terbuka Transparan Kontrol Financenya Sangat jelas Terus Apa namanya Peran masyarakat Empower citizens Juga sangat jelas Dan Polisi juga Sangat Apa namanya Memegang teguh Tugas-tugasnya PNS PNS juga Sudah Takut sendiri Kalau Korupsi Akan kehilangan Apa namanya Pekerjaannya Tidak ada dana pensiun Wah Kalau ini diterapkan Di Indonesia Mungkin Orang-orang PNS Akan takut Ya Teman-teman Ya Sekali lagi Terima kasih sudah menonton Video ini Bagian kedua Dan Sampai jumpa lagi Jangan lupa Subscribe Klik bell icon juga Supaya kalian tidak Terlewati Ketika ada video yang terbaru Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax